Sebetulnya saya nari itu dari TK, Pak. Udah dari TK, memang karena suka ya, jadi sama orang tua baru diarahkan untuk kita sanggar. Sampai akhirnya sekolah pun ke SMKI, bukanlah tarik lagi, kuliah pun ketarik lagi. Sebelumnya basic itu memang di entertain, tapi fokusnya di tarik. Setelah ada cerita panjang, terus berpikir mau sampai kapan nari terus, gitu kan. Ada satu hal yang bikin aku sentuh banget nih. Aduh, ciri-ciri hati. Udah direkot kan, Mas? Udah. Terus? Jadi, aku berpikir saat papaku gak ada, gitu. Kan kalau perempuan yang belum nikah, semua ditanggung ayahnya. Terus aku mikir, kayaknya aku harus berubah gitu. Gak bisa gini terus. Memang dulu, saat aku nari, apa yang aku tau aku dapet yang gitu. Memang aku fokus dia tradisional ya, gitu. Kayak semua udah terkasar, gitu. Aku pun sempet ada kontrak, dengan buka tukur wakarta, sama ada, aduh. Sampai, untuk aku muda sih, segala udah. Bisa dikatakan saat itu, untuk anak muda saat itu, sampai mau jadi om, gitu. Cuman aku berpikir saat papaku gak ada, aku harus berubah. Terlebih lagi, aku anak pertama, jadi ngerasa, aku punya tanggung jawab aja, sama bunda saya, sama ada saya, gitu. Sampai akhirnya, dulu kan pernah, saya, shooting juga, di film. Terus sampai akhirnya, dulu itu, dulu itu, namanya Raku Jaipong, dengan Jaipong, terus juga ada, solo TV, walaupun itu perlu, ada beberapa hal itu, setelah saya memutuskan, Bismillah nih, saya mau berhijab, gitu. Malah ada polingan, karena ada rekanan, kenal, saya ketemu, udah ketemu dengan yang lain, karena lihat CV saya, sebelumnya belum berhijab, gitu. Saat ketemu, beliau kaget, gitu. Tapi nanti saat, shooting bisa kan dibuka, dia bilang gitu. Oh, aduh, saya bingung gitu ya, satu sisi ini, muncul saya di depan mata, karena nanti kan, untuk layar lebar, gitu. Tapi, mungkin Allah menguji, ya Allah. Jadi saya berpikir, saya harus pilih, gimana nih, gitu. Setelah akhirnya, dia ngomong, gimana, bisa. Saya disitu yakin, Allah pasti ngasih jalan yang lain, gitu. Lalu, ya Allah, disekilah, saya pilih hijab saya, gitu. Lalu, sampai akhirnya, beliau bilang, Cinta kalau, dalam 3 hari, katanya, kamu berubah pikiran, calling saya ya, katanya gitu, atau asisten saya, katanya. Sampai, ya, makasih, gitu. Pas masuk mobil, aku bener-bener nangis, gitu kan. Tapi, dari situ, malah, ketemu dengan bisnis, gitu. Malah jadi, keluar dari dunia tari, gitu. Pas kemarin, dapat info ini, aku jadi kayak seneng banget, gitu. Semoga, ini jadi, apa ya, jalan aku, terus juga, jalan aku tuh, udah, ke temen-temen aku, ya aku, malah biar mereka masih dinari, gitu.